Selamat datang kembali, di sesi yang kali ini izinkan saya untuk share mengenai bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam pelayanannya kita. Saya taruh dua kelompok besar, beberapa subjek yang akan menolong kita untuk kita dalam melayani. Subjek yang pertama, kelompok pertama saya kasih nama sebagai pengelolaan, stewardship. Subjek yang kedua nanti saya mau ngomong tentang leadership, tentang kepemimpinan. Mengenai pengelolaan, stewardship, saya akan bawa ini dengan santai, dengan bahasa yang sederhana. Kita tuh sering dengar gini, sebuah ukapan yang mengatakan, kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola dengan baik. Kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola dengan baik. Baik itu pekerjaan kita, pernikahan kita, pelayanan kita, bisnis. Baik itu pelayanan, bisnis, usaha, teman, keluarga. Kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, kita akan kehilangannya. Kalau kita tidak bisa mengelola pernikahan kita dengan baik, kita akan kehilangan pernikahan kita. Kalau kita tidak bisa mengelola persahabatan kita dengan teman dengan baik, kita akan kehilangan persahabatan kita. Kalau kita gak bisa kelola pekerjaan kita, kita akan kehilangan pekerjaan kita. Kalau kita gak bisa kelola pelayanan kita dengan baik. Kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola dengan baik. Atau di dalam bahasa Inggris, kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola. Nah, kemampuan kita mengelola sesuatu dengan baik dimulai dengan kemampuan kita untuk mengendalikannya. Bagaimana kita mau kelola dengan baik, kalau kita gak bisa kendalikan apa yang ada di tangan kita. Kita kendalikan saja yang gak bisa, bagaimana kita bisa kelola dengan baik. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, sama seperti tadi cerita garam. Kalau kita tidak mempengaruhi, maka kita akan dipengaruhi. Saudara setuju gak dengan ini? Kemana pun saudara pergi. Kalau saudara tidak mempengaruhi, saudara akan dipengaruhi. Nah, sebagai garam, saudara akan selalu mempengaruhi. Sama juga dengan kendali. Kalau kita tidak kendalikan, maka yang akan terjadi hal itu yang mengendalikan kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan waktu. Tidak bisa mengelola waktu dengan baik, maka waktu yang mengelola hidup kita. Hidup dikejar-kejar waktu. Kalau kita tidak bisa mengelola pekerjaan dengan baik, maka pekerjaan yang mengelola hidup kita. Kalau kita tidak bisa mengelola pelayanan kita dengan baik, kalau kita tidak bisa mengelola jadwal pelayanan dengan baik, maka jadwal pelayanan itu yang akan mengelola kita. Kalau kita tidak bisa mengelola usaha kita dengan baik, usaha itu yang mengelola kita. Kalau tidak bisa mengelola uang dengan baik, maka uang yang akan mengelola hidup kita. Nah, saya kasih ilustrasi yang sederhana. Air yang sama yang kita minum dan menyegarkan kita adalah air yang sama yang menenggelamkan seseorang. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Api yang sama yang sangat kita perlukan untuk memasak adalah api yang sama yang bisa bakar rumah seseorang. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Demikian juga segala sesuatu. Pelayanan yang Tuhan titipkan, talenta yang Tuhan titipkan, harta yang Tuhan titipkan. Kalau tidak kita kendalikan, akan mengendalikan hidup kita. Dan kita terbakar dan tenggelam karenanya. Jadi jangan sampai kita tenggelam dan terbakar. Karena kita tidak berhasil mengendalikan, mengelola dengan baik apa yang sebetulnya berawal dari tujuan baik. Saya ingin melayani tujuannya baik. Tapi karena kita tidak kelola dengan baik. Maka kemudian berbalik hal itu yang mengendalikan hidup kita, kita jadi terpontang-panting. Nah sebelum, jadi kita bisa memiliki sesuatu di dalam hidup, tapi jangan sesuatu itu yang memiliki kita. Kita yang, kita boleh punya sesuatu, kita boleh punya pelayanan. Tapi jangan pelayanan yang mempunyai kita. Kita boleh punya mobil, tapi jangan mobil yang memiliki kita. Kita boleh punya pekerjaan, jangan pekerjaan itu yang memiliki kita. Atau bahasa Kristen ini bilang gini, jangan itu semua, terus jadi Tuhannya kita. Yang mengendalikan hidup kita. Nah sebelum kita mampu kendalikan yang besar, kita mulai belajar dulu untuk kendalikan yang kecil. Sebelum kita bisa kendalikan yang besar, kita belajar dulu dengan kendalikan yang kecil. Itu yang dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ayat yang sangat kita kenal dengan sangat baik. Nah hari ini, hampir semua ayat yang akan saya sampaikan, yang saya pakai, yang saya gunakan, yang saya referensikan. Ayat yang kita kenal semua dengan baik. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara besar. Bukankah organisasi terkecil yang bisa kita kelola adalah keluarga kita? Kalau kita tidak benar dalam mengelola yang kecil, bagaimana kita bisa benar dalam mengelola yang besar? Kalau kita tidak setia sama yang kecil, bagaimana kita bisa setia dengan yang besar? Dan hal terkecil untuk kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Organisasi terkecil yang ada di sekeliling kita adalah keluarga kita sendiri. Hal yang terkecil yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Nah Tuhan sudah bikin rancangan ini sejak semula. Kalau saudara perhatikan, ayat yang tadi kita sudah baca. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, berenak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan mau kita seolah manusia berkuasa atas itu semua. Dari kejadian 2.15, Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya di dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan suruh kita berkuasalah atas bumi berserta dengan segala isinya. Terus sebelum Tuhan bilang, kayaknya bumi gede. Waktu dia menciptakan manusia, Adam, dia bilang, berkuasalah atas bumi dan berserta segala isinya. Saya pakai kalimatnya saya. Adam disuruh sama Hawa berkuasa dan menguasai bumi berserta segala isinya. Gede ini kayaknya bumi ini. Nah sebelum kamu kuasai bumi berserta segala isinya, saya bikinin yang lebih kecil dulu deh. Nah ini ada taman Eden. Sebelum kamu bisa menguasai bumi, coba kuasai, usahakan, taklukan, cultivate, bikin, kan Tuhan bilang gitu, kelolalah, usahakanlah, taman Eden. Ini aja dulu. Sebelum kamu mau ngatur negara, lu atur aja dulu deh provinsi. Kalau lu ngatur provinsi aja Morat Marit, gimana lu mau ngatur negara? Kalau ngatur keluarga aja Morat Marit, kan agak susah ya ngatur negara. Ya gitu kan. Nah, jadi, Tuhan bilang, sebelum kelola bumi berserta segala isinya, kamu kelola aja dulu taman Eden. Terus, ini saya dramatiskan. Teman pikir-pikir lagi, gimana kamu bisa ngelola bumi kalau kamu gak berhasil kelola taman Eden? Sebentar, gimana kamu bisa kelola taman Eden kalau kamu gak berhasil mengendalikan dirimu dulu? Bagaimana kita bisa mengendalikan pelayanan kita kalau kita gak bisa mengendalikan diri kita? Bukan? Nah, jadi, bagaimana seseorang bisa menguasai, mengusahakan, memelihara, atau steward, mengelola, apa yang besar yang ada di luar sana, bila ia tidak bisa mengendalikan, atau mengontrol, apa yang ada di dalam dirinya. Langkah pertama untuk pengelolaan, adalah self-control. langkah pertama dari pengelolaan adalah pengendalian diri, self-control. Pengelolaan tanpa pengendalian diri, mitos. Omong kosong besar, seseorang mau jadi pengelola, kalau dia gak bisa mengendalikan dirinya. Nah, sekarang cerita ini jadi make sense. Kejadian 2 ayat 16. Sekarang kejadian ini, kan Tuhan mau suruh kelola bumi. Sebelum kelola bumi, kelola taman Eden. Sebelum kelola taman Eden, kendalikan dirimu dulu. Nah, sekarang ayat ini jadi make sense. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini, boleh kamu makan dengan bebas buahnya. Tetapi, pohon pengatuan tentang yang baik dan yang jahat ini, jangan kamu makan. Pada hari kamu memakannya, pastilah engkau mati. Ayat yang kita bangun tidur juga kita hafal. Hafal di luar kepala. Sebetulnya, Tuhan lagi bilang gini, Adam ini dikasih batasan dan pilihan sama Tuhan. Semuanya ini boleh kamu makan. Yang ini jangan. Tapi waktu dibilang yang ini jangan, kan gak ditutup pintunya, terus dikunci, diambil kuncinya. Betul gak? Jadi Adam itu dikasih batasan dan pilihan. Yang sedang terjadi. Buat saudara yang punya anak, kalau dia sakit batuk, terus saudara bilang gini, nak, kamu jangan makan es krim. Tapi kalau es krim gak ada, gak usah dibilang jangan lah, gak ada. Betul gak? Berarti anak itu gak punya pilihan lah, es krim gak ada kok. Tetapi kalau mamanya bilang gini, itu ada es krim di kulkas, tapi karena kamu batuk, jangan kamu makan. Pintu kulkas tidak dikunci, kulkas di dalam dapur, pintu dapur tidak dikunci. Anak ini dikasih batasan, tapi dikasih pilihan. dia harus pilih. Karena dia punya akses. Dia bisa buka, bisa ke dapur, dia bisa buka kulkas, dia tahu ada es krim, tapi mama bilang, jangan dimakan. Tapi kalau kulkasnya dikunci, pintu dapur dikunci, kuncinya dibawa sama mama, gak usah dilarang juga, dia gak bisa makan es krim. Berarti anak ini gak perlu bisa mengendalikan dirinya. Nah, jadi Adam dikasih batasan dan pilihan sama Tuhan untuk mengendalikan keinginan hatinya. Lalu dilihatnya lah buah itu, dikatakan. Kelihatannya oke ya. Menarik hatinya, sebab sepertinya memberi pengertian. Tapi kan udah dibilang, jangan. Nah, bagaimana kamu mau mengelola Taman Eden? Kalau kamu gak bisa mengendalikan dirimu. Jadi, saya lagi ngomong, dalam konteks ini, Tuhan lagi lihat, si Adam sama si Hwa ini, bisa gak lu mengendalikan dirimu? Jadi, dikasih ajar untuk mengendalikan dan untuk mengendalikan keinginan hatinya sebagai langkah awal untuk menguasai, mengusahakan, dan memelihara apa yang besar yang Tuhan sudah titipkan. Saat itu, Adam salah pilih. kita juga perlu punya batasan itu. Nah, apakah batasan ini, semua boleh kamu makan, yang ini jangan. Kita punya dua kacamata untuk melihatnya. Apakah batasan ini, Tuhan taruh untuk mengurangi kebebasan si Adam? Atau, apakah batasan ini, Tuhan taruh untuk menambah kemampuan Adam mengendalikan dirinya? Nah, kedua, jadi ini bukan untuk mengurangi kebebasannya, ini untuk menambah kemampuannya, mengendalikan diri. Supaya kita mampu kendalikan hal besar yang lebih besar dan menjadi pengelola atas harta besar, talenta besar, kepercayaan besar, pekerjaan besar, pelayanan besar, yang Tuhan bisa titipkan kepada kita. Sebelum kita bisa mengendalikan kelola yang besar, kita belajar dulu dari yang kecil. Sebelum kita mengelola yang kecil, kita kendalikan dulu yang kecil. yang paling kecil adalah diri kita. Kemampuan kita mengendalikan diri menentukan seberapa besar Tuhan bisa percayakan resourcenya sama kita. Kemampuan kita mengendalikan diri akan menentukan seberapa besar Tuhan bisa titipkan. Nah, karena Adam sama Hawa gagal mengendalikan dirinya, disuruh keluar sama Tuhan. Jangan sampai dia nanti makan dari pohon kehidupan dikatakan di dalam firman Tuhan. Nah, rules, peraturan, boundaries, atau batasan, adalah sarana untuk meningkatkan kemampuan kita mengendalikan diri. Jadi, rules, aturan, boundaries, itu batasan, adalah sarana untuk meningkatkan kemampuan kita. Rules itu ditetapkan oleh orang. rules. Kalau batasan, boundaries, itu saya yang tetapkan. Urusan makan saja. Kan Paulus sudah bilang, semua boleh. Semua halal. So, dalam hal makan, there is no rules. Halo? tidak ada rules. B2, B3, B4, B5, BA6, semua makan. BA6 itu benar-benar berasa babi banget. jadi, rulesnya tidak ada. Boleh. Saya yang harus taruh batasan. Seusia saya ini, kalau begini, ya kalau Senin saya sudah makan itu, nanti makan lagi mungkin Jumat deh. saya harus atur. Tapi itu bukan peraturan, itu batasan. Saya yang menetapkan batasan. Lu ngapain bikin batasan? Itu kan ngurangin kebebasan lu. Bukan. Saya sedang meningkatkan kemampuan saya mengendalikan diri saya. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Nah, semua yang kamu peroleh, ini sering kita ajar kan di kerja. Semua yang kamu peroleh, boleh kamu makan dengan bebas. Tapi perpuluhanmu jangan kamu makan. Pada hari kamu akan memakan, pada hari kamu makannya, mati berkatmu. Itu rules. Ada pilihan. Mau dimakan bisa gak? Ya bisa. duit-duitmu, direkeningmu, gaji-gajimu. Tapi Tuhan taruh rules. Rules ini bukan untuk mengurangi apa yang kamu punya, tapi untuk menambah kemampuanmu mengendalikan dirimu. Dan ini berlaku untuk semua orang. Entah kamu jemaat, entah kamu melayani Tuhan. Rules is rules. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, dikatakan dalam Roma. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Jangan kamu jadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, pembaharuan budimu. The renewal of your mind, dalam bahasa Egesi dikatakan. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Ada yang jelek enggak? Nah, ada. Satu hal yang kita belajar. Kedewasaan, itu kita belajar membedakan yang baik dari yang jahat. Makanan keras adalah untuk orang dewasa. Dengan indera yang lengkap, bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi kalau kita dewasa, kita bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Untuk kedewasaan. Tapi untuk membedakan yang baik dari yang berkenan, dari yang sempurna, enggak bisa. Cuma saudara hidup dewasa. Saudara harus mengalami pembaharuan pola pikirmu. Pola pikir kita harus diperbaharui supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Bukan cuma bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Saya akan masuk ke dalam topik berikutnya. Berarti kita harus belajar menentukan prioritas. Prioritas. Kemampuan menentukan prioritas tidak diperlukan untuk memilih yang baik dari yang salah. Itu enggak pakai prioritas. Itu pakai kebenaran. Prioritas adalah untuk memilih mana yang baik dari yang lebih baik dari yang paling baik. Baru kita perlu prioritas. Kalau kita mau hidup punya prioritas, kita harus mengalami pembaharuan pola pikir. Kalau enggak, kita enggak akan bisa. Gimana milihnya ya Pak ya? Soalnya semuanya penting. Ini penting, ini penting, ini penting, ini penting, ini penting. Ya harus tentuin prioritasnya. Enggak bisa. Semua sama penting. penting. Pernah dengar? Atau pernah mengalami posisi seperti itu? Semua sama penting. Ada gini, kalau semua sama penting, satu hal yang pasti. Berarti di dalam hidup kita enggak ada yang penting. Coba renungkan baik-baik. Kalau semua sama penting, berarti di dalam hidup kita enggak ada yang penting. Kalau istrimu sama tetanggamu sama penting, Halo? Enggak bisa kan? Kita harus belajar menentukan prioritas. Saudara nanti semua diundang misalkan. Suatu hari saudara terima undangan kembali. Atau ini sebelum acara ini saudara dikirimin. undangan. Kita ini apa? Berskenario. Waktu saudara diundang dikirimin email sama panitia yang terhormat Bapak Pendeta XXXX Ibu Pendeta YYYY Dengan segala hormat kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk datang sebagai tamu VVIP kami di acara ini. tolong undangan ini dibawa undangan VVIP Saudara waktu terima soal itu wih gue terima undangan VVIP lalu saudara datang ke tempat ini masuk pendaftaran terus tanya ada orang lagi ngantri banyak tanya ini kalau yang VVIP check in nya dimana ya ini semua semua undangan ini VVIP masih berasa penting gak? masih berasa penting gak? zaman dulu punya kartu kredit gold itu bangga bener zaman dulu cuman karena semua orang udah punya gold perlulah dibikin yang baru namanya platinum tapi kemudian kartu platinum dijual di pasar pasar ditawarkan di pasar dia perlu bikin yang lebih baru namanya infinite lalu dijual di pasar pasar lagi infinite bikin yang lebih baru lagi namanya black card world card apapun namanya when everything is important ketika semua sama penting dalam hidup tidak yang penting nah jadi kita perlu mengalami pembaruan pikiran sekarang saya taruh gini dalam hidup kita mesti bisa bedakan dengan prioritas ini mana yang harus mana yang kudu mana yang perlu mana yang bisa tunggu mana yang nice to have ada boleh tidak ada juga tidak apa-apa mana yang tidak perlu perlu amat mana yang tidak terlalu perlu ini semua tidak ada yang jelek tidak ada yang jahat baru ada satu lagi yang tidak baik dari semua yang harus yang perlu yang bisa tunggu yang boleh ada boleh enggak yang tidak perlu perlu amat yang kurang terlalu perlu semuanya ini baik tapi kalau kita tidak bisa menentukan prioritas maka semuanya ini menjadi sama penting ini seringkali yang jadi persoalan di dalam management priority dan sebagai seorang pendeta saudara juga mengalami ini ini jadi isu semua orang apapun pekerjaannya mau di kantor mau di usaha sebagai orang tua sebagai anak sebagai pelayan sebagai apapun itu kita harus selalu belajar menentukan prioritas mana yang harus karena kalau semua sama penting berarti tidak ada yang penting nah kalau kita bisa bedakan ini contohnya gini iphone yang paling baru bagus ya bagus samsung yang s24 bagus ya bagus harus nanti dulu kalau hp saya pas pecah kemampuan pas ada ya saya beli kalau enggak harus enggak ya enggak saya pakai iphone iphone 10 dulu anak saya kasih masih bagus belum pernah jatuh karena saya apik pakainya harus enggak ada nanti iphone 15 ya enggak harus perlu enggak ya kalau hp saya pakainya cuma motret ngetik tekan yes sama no yang ijo sama yang merah itu buat telepon nanti enggak bisa tunggu enggak ya bisa tunggu nanti suatu hari kalau hp ini rusak ya saya enggak beli iphone 11 saya beli iphone yang baru karena di saat itu saya harus tukar hp punya hp dua harus enggak jangan hanya karena kupingmu ada dua kamu harus punya dua hp kecuali anda memang gini ada orang yang memang gini memang dia ada di kantor dan dia ada ini dan dia karena telepon yang ini adalah untuk keperluan kantor dan dibayar semuanya sama kantor ini telepon saya pribadi dan saya enggak mau ditelepon di kontak ini oleh orang-orang kantor dia punya dua hp ada orang seperti itu berarti dia punya keperluannya saya enggak bilang punya dua hp itu salah kalau memang ada keperluannya then your priority system change kalau enggak ya enggak perlu kita enggak bisa menentukan prioritas kalau kita enggak bisa mengendalikan dirinya dan semuanya rusak dengan satu kata harus perlu bisa tunggu enggak perlu perlu amat enggak terlalu perlu semuanya rusak dengan satu kata namanya aku pengen aku pengen merusak banyak orang bahkan orang sekelas isak anaknya om abraham waktu dia ngomong sama esau dia bilang apa esau papamu ini mau mati enggak tahu kapan lagi gue mau berkati lu pergilah berburu masak yang enak pergilah berbulu rusak kalau dalam terjemahan bahasa inggris dibilang pergilah berbulu rusak masak yang enak seperti yang papa pengen saya pakai bahasa sehari-hari kan ceritanya bilang begitu kan waktu dia ngomong tante rebeka dengar isak sayang sama esau tapi ribka kasih kepada yakub diambilnya dua anak lembu tapi dimasak ribka bilang nanti mama masak seperti yang papa pengen dimasak seperti yang papa pengen orang sekelas isak enggak bisa bedakan rusak dari dua anak domba karena apa yang aku pengen aku pengen merusak banyak tatanan berarti enggak bisa mengendalikan diri kalau enggak bisa mengendalikan diri sulit untuk kelola kalau kita enggak bisa kelola kita akan kehilangan apa yang kita tidak bisa kelola kalau tidak bisa kita kendalikan maka kita akan di kendalikan jadi hidup kita akan dikendalikan oleh hp kita hidup kita akan dikendalikan oleh samsung keluarin apa iphone keluarin apa vivo keluarin apa yang baru oppo kita mengendalikan hp yang kita beli atau perusahaan hp yang mengendalikan hp yang kita pakai saudara mengerti apa yang saya maksud nah kalau kita bisa menentukan prioritas di dalam hidup kita bisa menentukan apa yang harus kita beli apa yang perlu kita beli apa yang enggak perlu perlu amat apa yang bisa tunggu apa yang nanti aja dulu deh akan membuat kita bisa punya spare margin sisa buat orang yang sekolah ekonomi yang belajar ekonomi income dikurangi pengeluaran namanya sisa nah kalau kita bisa menentukan prioritas dengan baik kita di dalam hidup akan punya margin kalau kita enggak punya margin hidup kita akan jadi pelan tanpa margin kehidupan kita roda kehidupan kita perjalanan hidup kita akan jadi lebih pelan saudara mau contohnya banyak dimana-mana nanti waktu di jalan tol kan saudara suka lihat ada jalan tol yang dulunya pernah ada pagarnya tapi sekarang udah dijadikan satu tau kan ya gerbangnya udah enggak ada pagarnya udah enggak ada tapi bangunan gerbangnya masih ada ininya udah enggak ada nih udah enggak bayar tapi bangunannya masih ada saudara lagi jalan 100 km per jam di jalan tol 80-100 km per jam jalan lalu ada gerbang yang udah enggak ada pagarnya apa yang terjadi dengan mobil saudara waktu lewat gerbang kenapa mesti pelan karena sempit betul enggak marginnya enggak ada demikian juga dengan kita di dalam hidup kalau margin enggak ada ya kita jadi pelan hidupnya nah jadi mulai perhatikan jangan-jangan kalau ini semua jadi pelan kenapa ini jadi pelan kenapa pergerakan ini jadi pelan jangan-jangan karena marginnya enggak ada kenapa marginnya enggak ada jangan-jangan karena kita perlu tentukan prioritas dengan lebih baik nah jadi kita perlu belajar untuk kendalikan mata kendalikan telinga dan kendalikan lindah kita itu yang Tuhan bilang perhatikan cara kamu melihat sesuatu perhatikan cara kamu mendengar perhatikan cara apa yang kamu bicarakan jangan lapar mata tipis telinga dan ringan mulut belajar kita kendalkan ini dari kepenuhan hatinya mulutnya bicara tangannya ngetik status di facebook apa yang ada jadi belajar kita mengendalikan diri kita kemampuan kita mengendalikan diri ini disebut sebagai kesanggupan kita setuju apakah kita sanggup mengendalikan diri kita matius 25 ayat 14 sebab hal kerjaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka yang seorang diberikan 5 talenta yang seorang lagi 2 yang seorang lagi 1 masing-masing menurut ke sanggupannya waktu dikasih 5 2 dan 1 tidak ada yang protes kan tidak protes kenapa aku dikasih 5 kenapa dia 2 kenapa dia 2 kenapa saya 1 tidak ada kenapa karena masing-masing menurut masing-masing tahu kesanggupannya jadi kemampuan kita mengendalikan diri disebut sebagai kesanggupannya kita nah kesanggupan kita ini akan menentukan seberapa besar Tuhan bisa percayakan resourcenya kepada kita kesanggupan kita menentukan seberapa besar resourcenya memang betul tadi kita sudah bahas kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola tapi kita tidak bisa kelola apa yang kita tidak punya apa yang mau dikelola punya aja enggak nah bagaimana kita punya bagaimana akan dititipkan kepada kita untuk kita punya kalau kita tidak punya kesanggupan nah bagaimana kita mau punya kesanggupan kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri nah bagaimana kita tidak mau punya kemampuan diri kita mesti punya rules dan boundaries peraturan dan batasan itu dari sisi sebagai seorang pengelola nah sekarang saya masuk ke topik kedua tentang kepemimpinan secara umum setiap orang generalist setiap orang ingin jadi pemimpin setiap orang ingin jadi pemimpin pertanyaannya gini apakah mereka itu mau kita pimpin everybody want to be a leader pertanyaan adalah do they want to be led by us apakah mereka mau dipimpin sama kita leadership adalah sebuah proses yang membentuk sebuah organisasi ini dalam bahasa inggris jadi karena saya copy bukan saya copy saya ambil dari terjemahan aslinya karena ini saya copy saya gak boleh rubah ini citation soalnya kan ada hak property jadi leadership adalah sebuah proses yang membentuk organisasi itu sendiri lalu beradaptasi terhadap perubahan leadership kepemimpinan juga menentukan apa seperti masa depan itu akan seperti apa lalu menyelaraskan orang dengan visi yang ada dan menginspirasi mereka untuk membuat itu terjadi itulah kepemimpinan bikin organisasi nentuin visi menyelaraskan orang itulah kepemimpinan nah sementara manajemen manajemen itu adalah sebuah proses yang bikin proses yang rumit jadi sederhana terjemahan sederhana itu jadi manajemen adalah sebuah proses yang bikin proses yang rumit jadi sederhana pemimpin adalah orang yang menentukan organisasi itu mau gimana visinya apa menyelaraskan orang supaya bergerak searah dengan visi nah manajemen itu adalah sebuah proses yang membuat sistem yang komplikated jadi kelihatan sederhana ngumpulin hamba Tuhan jumlahnya sekian bukan perkara mudah perlu ada bukan leadership manajemen supaya bisa mengelola proses yang rumit ini jadi sederhana jam segini kesini ya lalu ambil minumnya disitu ya antriannya lewat sini ya makanannya diatur coba bayangkan tanpa manajemen kopi disini gulanya disitu disini kuenya ditengah-tengah ada teh tetapi susunya disebelah sana nasi disini sayur disitu sendok disini garpu disana chaos manajemen adalah sebuah proses yang membuat proses yang komplikated kelihatan sederhana bahasa pasarnya saya manajemen itu bikin monyet jadi bisa ngitung cari monyet kasih pisang dia bisa ngitung kayak kita nonton sirkus monyet dikasih kertas satu tambah satu kita pikir monyet bisa berhitung bukan dia diajarin kalau kamu lihat gambar ini tambah begini teken dua kali kalau dia tekannya betul dua kali dikasih pisang itu manajemen manajemen yang bikin sistem yang komplikated menjadi teratur itulah yang diperlukan di dalam organisasi ada perlu leadership ada perlu manajemen perlu kepemimpinan tapi kita perlu juga manajemen untuk membuat sebuah keteraturan kalau mau umur panjang umur panjang tidak harus dalam usia dalam organisasi kunci dari umur yang panjang dalam organisasi adalah continuity keberlangsungan konsistensi dan mengelola perubahan kalau kita berhasil ngomong continuity kebersambungan konsistensi dan mengelola perubahan apapun yang kita kelola akan berlangsung untuk waktu lama nah saya mau taruh sebuah ide yang lain sampai sini saudara mengerti ya nah sebagai seorang pemimpin di pelayanan saudara kadang-kadang saudara harus jadi seorang pemimpin tapi kadang-kadang saudara harus jadi seorang pengelola yang memanaj segala sesuatu kalau kita gak cakap dalam hal itu kita mesti delegasikan apa yang tidak kita cakap jangan delegasikan sesuatu yang kamu kuat seringkali itu kita delegasikan apa yang kita kuat supaya kalau sampai ada kesalahan kita bisa recover justru kita harus delegasikan tempat dimana kita ini lemah delegasikan sama orang karena ada orang lain yang bisa mengelola ini dengan lebih baik leadership akan naik akan bawa visi management yang bikin complicated system berjalan dengan baik itu yang terjadi leadership itu gini ini visi ini dalam contoh ini visi visi ini mesti diceritain ini lho visinya kita akan berjalan ke visi ini udah ngerti belum? belum ulangi lagi ini lho visinya kita akan berjalan ke visi ini ada gak yang gak ngeh? ada gak yang mudeng? ada gak yang gak mau ikut? ada itu biasa sama seperti supirbes saya di blok M mau ke kota yang gak mau ke kota turun jangan nanti di tengah jalan sibuk nge-recokin saya mau turun dari tadi kayak bilang karena kamu bikin kamu susah dan kamu bikin kita susah ini visi visinya ini kita akan berjalan menuju visi ini ya sudah suruh semua orang lihat sudah begitu visinya dapat lempar tuh visinya berjalanlah ke arah visi orang yang berjalan di sekelilingmu adalah orang-orang yang nangkep dan punya visi yang sama ada yang gak ikut jalan ya sudah makanya Tuhan suruh kamu jadi gembala gembala jalannya di mana di depan yang lain ngikut kalau di belakang namanya angun bebet itu gembala di depan jadi kalau datang di gereja ini yang kami biasakan sedari kami masih berjumlah belasan orang pemimpin duduk di depan bukan sok-sokan pemimpin tapi kita ngajarin betapa sering kami lihat istrinya masuknya paling belakang ya orang nyonto kongko dulu di belakang masuk duduk di depan orang akan ikut people with the same vision will follow you nah apa yang membawa problem di dalam hidup kita ini saya dapatkan ini hikmat kan hikmat berseru di mana-mana betul gak hikmat ada di mana-mana hikmat berseru-seru di tempat nyaring di pintu-pintu kota di tempat-tempat ramai nah suatu hari saya dapat hikmat ini hikmat ini saya dapatkan dari sebuah film oh ada hikmat di film hikmat ini saya dapatkan di film yang judulnya Big Short dikatakan seperti ini waktu orang ini ngomong di film saya dapat sangat jelas di dalam hati saya bilang gini catat saya catat dia bilang gini what get us into trouble is not what we don't know it's what we know for sure that just ain't so artinya gini yang bawa persoalan di dalam hidup kita itu bukan apa yang kita gak tahu tetapi apa yang kita pikir begini ternyata begitu itu yang bikin problem di dalam hidup apa yang membawa persoalan di dalam hidup itu bukan apa yang kita gak tahu tetapi apa yang kita yakini betul A ternyata B itu yang bikin problem coba ingat-ingat problem yang saudara punya sekarang itu bukan karena apa yang saudara gak tahu itu semua yang saudara pikir begini ternyata begitu saudara tahu saudara gak bisa terbang gak problem kalau saudara pikir saudara bisa terbang baru problem saudara akan naik ke gedung tinggi dan lewat dia pikir dia bisa terbang tapi kalau dia tahu dia gak bisa terbang gak masalah nah ada area yang kita tahu kalau kita tahu yang ini oh ini saya tahu kalau saya tahu itu sweet spotnya kita sweet spot titik manisnya kita kekuatannya kita kita tahu betul kalau kita tahu ada yang kita tahu kalau kita gak tahu kita tahu kalau kita gak tahu makanya kayaknya kepengen belajar nih tentang ini kita tahu kalau kita gak tahu itu namanya blank spot ada yang kita gak tahu kita ini tahu apa kita ini gak tahu juga apa kita gak tahu maksudnya gak tahu kalau kita gak tahu itu yang paling parah gitu loh sehingga suka sok tahu nah ini namanya blind spot nah yang bikin problem di dalam hidup itu bukan blank spot yang bikin problem itu blind spot kita pikir gak ada ternyata ada kita pikir ada ternyata gak ada itu yang bikin problem di dalam hidup nah area yang kita ketahui itu apa yang kita bisa lihat di kaca spion sebaliknya blind spot adalah area yang tidak terlihat oleh kaca spion kita ketahuilah saudara dan saya semuda apapun saudara sehebat apapun saudara setua apapun saudara sebanyak-banyaknya pendidikan saudara seberentetnya gelar pendidikan saudara saudara pasti punya blind spot area yang saudara gak bisa tahu kalau saudara ada yang bilang dia gak punya blind spot mungkin kita perlu berdoa di dalam nama dia terakhir yang saya cek yang gak punya blind spot itu namanya Yesus soalnya kalau kita gak punya blind spot gak mungkin makanya sejago-jagonya supir kontainer dia perlu kenek walaupun keneknya gak bisa nyetir karena dia perlu matanya kenek untuk bilang ya kosong pray 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 kiri pray awas kanan ada kotoran saudara mengerti apa yang saya maksudkan jadi bukan blank spot yang bikin problem di dalam pelayanan kita blind spot kita itu yang bikin problem untuk itu kita perlu cari orang alat bantu nah sekarang kan betul kan firman Tuhan bilang berdua lebih baik daripada seorang diri kalau mau jalan cepat ini Chinese proverb kalau mau jalan cepat jalan sendiri kalau mau jalan jauh jalan berdua tidak baik manusia itu seorang diri itu bukan ayat buat orang kawinan supaya ada yang bisa ngeliatin pepatah bilang kuman di seberang lautan nampak gajah di peluk mata gak nampak balok di depan matamu kamu gak liat tapi selumber di mata sana kamu liat karena itu ada di blind spot perlu orang lain untuk kasih tahu nah kita perlu kebesaran hati untuk bisa mendengar apa yang orang lain kasih tahu tentang blind spotnya kita nah apa yang menjadikan seseorang saya akan nah sekarang ini saya akan taruh beberapa poin yang akan menolong sodara untuk membantu sodara untuk menggembalakan mengelola memimpin di tempat timah sodara apa yang menjadikan seseorang persoalan dan tekanan tidaklah mengubah seseorang problem and pressure will not change a man persoalan dan tekanan tidak merubah seseorang tetapi menunjukkan siapa dia sesungguhnya problem sama persoalan tidak merubah seseorang tetapi akan menunjukkan siapa orang itu sesungguhnya dan perubahan baru mulai terjadi ketika seseorang mengambil keputusan untuk berubah kalau kita tidak ambil keputusan untuk berubah kita tidak akan pernah berubah sesumpak-sumpaknya kamar kos seseorang saya tidak bilang rumah kamar kos sesumpak-sumpaknya kamar kos seseorang tidak akan berubah sampai seseorang itu bilang gini kayaknya kamar kos saya sumpak banget saya perlu pindah baru dia pindah baru dia cari rumah kosan baru betul tidak selama dia tidak mengambil keputusan kalau dia berubah dia perlu berubah tidak akan perubahan itu terjadi ada orang suatu hari bersaksi dia bilang gini saya ini tinggal di daerah sini waduh sesaknya minta ampun terus tiba-tiba suatu hari saya sudah tidak tahan lagi dia bilang terus saya bilang sama Tuhan Tuhan saya perlu terus saya pergi cari eh puji Tuhan saya menemukan rumah yang kami tinggalin sekarang ini dia bilang nah waktu orang yang diceritain itu saya nanya gini saya baru mulai dapat pemikiran ini waktu itu jadi saya nanya mau tahu dong sama kamu saya mau nanya waktu kamu nemu rumah itu rumah itu sudah berapa tahun dibangun kejadian ini 2010 oh rumah ini bangunan tahun 98 pak berarti rumah itu sudah ada 12 tahun ada ya tapi baru mau dijual sekitar 2 tahun terakhir kalau gitu kenapa gak ketemu dari 2 tahun yang lalu sedang ngerti apa yang saya maksud ya kenapa rumah ini yang katanya dari Tuhan Tuhan pertemukan dia dengan rumah ini yang dia tinggal sampai hari ini tapi baru ketemunya di tahun 2010 padahal rumah itu sudah mulai dijual dari tahun 2008 rumah itu dibangun tahun 98 tapi belum dijual 2008 dijual 2010 ketemu sama dia tapi kenapa perlu 2 tahun untuk sampai dia ketemu rumah itu karena di tahun 2010 lah dia mengambil keputusan bahwa dia perlu pindah rumah jadi jangan-jangan sebetulnya itu sudah ada Tuhan tunggu untuk dia temukan yang membawa problem di dalam hidup kita itu bukan blind spot tapi blind spot ada tapi gak kelihatan gak tahu atau gak ada kita pikir ada kan gitu nah kira-kira rumah yang udah 2 tahun ini ada udah ada kan rumah ini betul gak tapi gak dia temukan kenapa karena rumah ini gak dia cari pertama kedua ada di blind spot nya dia beginilah caranya Tuhan kadang-kadang menjawab doanya kita nah sekarang ayat ini gak ada di saya tiba-tiba aja saya keingetan ayat ini apa yang tidak pernah kamu lihat oleh mata apa yang tidak pernah didengar oleh telinga bahkan bahkan apa yang belum pernah timbul di dalam hati ada pikiran itu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang mengasihi dia kira-kira Tuhan taruhnya dimana di blind spot menunggu untuk kita temukan selama ini mungkin kita orang Jawa bilang delo tapi oraketo denger tapi gak kerungu gak kedengeran gak pernah kepikiran perlu ada orang bilang gue rasa disitu coba lu lihat deh nah jangan-jangan orang ini sedang menunjukkan blind spot blind spot yang jadi problem kita seringkali blind spot Tuhan pakai untuk cari jawaban untuk buat kita saudara mengerti apa yang saya maksudkan perubahan baru terjadi ketika kita mengambil keputusan bahwa kita perlu berubah nah apakah ini problem atau ini tekanan di dalam hidup kita akan selalu ketemu dengan ini ini problem atau ini tekanan kalau ini problem perlu kita selesaikan kalau ini tekanan hanya perlu kita kelola sebab tekanan akan selesai dengan sendirinya kita perlu bisa mengidentifikasikannya dengan baik bagaimana kita mau memperbesar masih ingat tadi kalau kita tidak bisa kontrol bagaimana kita mau kontrol kalau kita tidak bisa kendalikan bagaimana kita mau kendalikan kalau kita tidak bisa ukur bagaimana kita mau ukur kalau kita tidak bisa identifikasikan jadi kita belajar untuk mengidentifikasikan persoalan Ini persoalan atau tekanan? Kalau persoalan harus dicari solusinya. Kalau tekanan harus dimanage aja. Kita perlu identifikasikan ini. Bukankah ini yang kita pelajarin dari kecil sih? Kalau kita waktu belajar matematika. Masih ingat waktu belajar matematika dulu? Ada yang namanya soal cerita. Mungkin lagi ngajarin anaknya sekarang. Masih ingat matematika yang namanya soal cerita? Selalu dimulai dengan apa? Menyelesaikannya. Diketahui. Know your problem. Apa yang diketahui? Udah lah bu, jangan bikin diketahui. Kita langsung aja nyelesaikan. Kita bikin jawab. Ya enggak bisa. Diketahui. Kemudian ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Baru jawab. Baru jadi. Kesimpulan. Sama. Jadi ini gimana Pak nyelesainnya? Sebentar. Ini persoalan atau tekanan? Ya enggak tahu. Pokoknya saya enggak nyaman aja. Oh kalau kamu enggak nyaman tapi belum tahu ini itu, namanya kamu lagi komplain. Tapi cari tahu dulu, ini persoalan atau tekanan? Kalau rumahmu banjir, sekarang lagi banjir gitu loh. Itu problem atau tekanan? Itu tekanan. Itu bukan problem. Karena persoalannya bukan di rumahmu. Jadi jangan selesaikan sesuatu yang bukan, yang enggak perlu diselesaikan. Kalau mau menyelesaikan ini, persoalannya bukan menyelesaikan banjirnya. Pindah. Tapi waktu dia banjir, itu bukan problem. Enggak bisa diselesaikan. Banjir yang datang, enggak usah didoain, akan pergi sendiri. Setuju enggak? Banjir yang datang, akan pergi sendiri. Karena ini tekanan. Tekanan datang, tekanan pergi. Cuman pastikan waktu dia pergi, kita kelola dengan baik waktu dia datang. Waktu ada tekanan itu kita kelola dengan baik. Kulkas jangan kerendam. Sofa jangan kerendam. TV jangan kerendam. Sehingga waktu dia keluar, tekanan yang ada tidak menimbulkan dampak yang berbekas banyak. Buat saudara yang pernah pergi ke negara empat musim, ketahui lah, kalau kita disini biasa mandi dua kali, dan saudara pergi ke Eropa dan mandi dua kali, kulitmu akan gatel. Karena udara disana kering dan dingin. Itu problem. Bukan. Itu bukan problem kulit saudara. Enggak usah diselesaikan. Saudara hanya perlu kelola tekanannya. Jadi selama disana, mandi sehari sekali saja. Pakai sabun jangan yang terlalu kering, yang lebih lembab. Makanya ada sabun yang saudara beli disini, yang saudara pakai. Ini kayaknya kalau dicuci, tidak hilang-hilang ya licinnya. Bukan tidak hilang-hilang licinnya. Itu sabun untuk negara di mana musimnya dingin dan kering. Sehingga banyak minyaknya. Halo? Ini tekanan. Tekanan enggak usah diselesaikan. Tekanan akan pergi dengan sendiri. Do not solve a problem yang akan selesai dengan sendirinya. Jangan selesakan persoalan yang akan selesai dengan sendirinya. Saya menikah. Berarti saya punya istri. Setiap bulan ada yang namanya PMS. Dua hari. Sebelum itu terjadi. Itu problem? Bukan. Ngapain saya selesaikan? Itu tekanan. Ya mesti kita kelola saja. Dua hari sebelum menstruasi, ya senggol bacokmu. Kita senggol, bacok. Ya kita cuma perlu kelola saja dengan baik. Enggak perlu kita selesaikan. Bawa ke dokter. Dok ini gimana? Dokter bilang, ini akan terjadi setiap bulan. Biarin aja. Kelola dengan baik. Saya mulai belajar. Saya sudah ingat catatannya. Oh bulan lalu tanggal segini. Berarti bulan ini tanggal segini kan? Satu hari, dua hari sebelum ini saya minta tanya. Yuk. Pergi pijat. Yuk. Jadi atau hindari pembicaraan yang terlalu serius. Itu kan kita kelola. Ngapain saya selesaikan sesuatu yang akan selesai dengan sendiri. Dua hari lagi juga kelar. Begitu dimulai, hilang semua itunya kan? Mood swingnya. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Jadi kita mesti selesaikan persoalan dengan baik dan kelola tekanan dengan baik. Apa ini menolong saudara? Sama. Kalau saudara punya persoalan dalam pelayanan saudara, cari tahu dulu. Ini persoalan? Diketahui. Ini persoalan kah? Atau ini tekanan? Kalau ini cuma tekanan, kelola aja tekanannya. Saya bingung pak kalau Desember. Semua pekerja saya pergi liburan, liburan. Itu tekanan, bukan persoalan. Tidak bisa diselesaikan. Karena semua orang akan liburan. Karena sekolah di Indonesia liburnya Desember sama Juni. Coba pemerintah Indonesia rubah. Liburannya adalah Maret sama September. Saudara tidak punya problem Natalan. Problemnya di hari lain. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Oke. Saya kasih satu lagi deh terakhir. Supaya Saya mulai dengan ini dulu deh. Apa yang benar Belum tentu biasa. Apa yang biasa Belum tentu benar. Apa yang benar Belum tentu nyaman. Apa yang nyaman Belum tentu benar. Karena nyaman Berhubungannya dengan apa yang biasa. Benar, baik Itu berhubungan dengan sesuatu yang benar dan baik. Ini dua hal yang tidak berhubungan. Apa yang benar Belum tentu nyaman Apa yang nyaman Belum tentu benar. Saya mau ngomong soal gini. Sering kita dengar ini. Mencari breakthrough. Terobosan. Terobosan Baru bisa terjadi. Kalau kita mengizinkan sebuah celah Sesempit apapun Untuk terobosan itu bisa lewat. Kita suka berdoa gini. Kita minta Tuhan datang seperti air yang menerobos. Supaya air itu bisa menerobos harus ada apa? Harus ada celahnya. Tapi kalau ini kita tutup rapat Tidak kita kasih celah Bisa dia menerobos? Tidak bisa. Jadi terobosan baru bisa terjadi Kalau kita kasih izin celah Sesempit apapun Untuk itu mungkin terjadi. Nah celah itu seringkali tertutup di mana? Di pikiran kita. Kita tidak berikan izin itu terjadi. Saya kasih sebuah contoh. Habis itu kita selesai. Saya selalu Ini sebuah cerita. Saya selalu taruh HP Di tempat yang sama. Di atas meja makan. Di samping tempat tidur. Atau di meja kerja. Saya tidak pernah taruh di tempat lain. Ini sebuah cerita ya. Saya selalu taruh HP di mana? Di atas meja makan. Di samping tempat tidur. Di atas meja kerja. Tidak pernah di tempat lain. Suatu hari HP saya tidak ada. Kemana saya cari? Ke meja makan. Di samping tempat tidur. Di atas meja kerja. Yang pasti sudah saya cari berkali-kali Dan tidak ketemu. Istri saya bilang gini. Coba cari di tempat lain. Enggak. Saya tidak mau cari di tempat lain. Saya tidak pernah taruh di tempat lain. Kalau tidak di meja makan. Di samping tempat tidur. Di atas meja kerja. Ya coba. Siapa tahu. Enggak. Saya tidak pernah taruh di tempat lain. Ini namanya apa? Paradigma. Saya cuma pernah taruh HP di meja makan. Di samping tempat tidur. Dan di meja kerja. Iya siapa tahu. Enggak. Sudah deh kamu jangan ngomong-ngomong deh. Saya tidak pernah taruh di tempat lain. Meja makan. Samping tempat tidur. Meja kerja. Tidak ada tempat lain. Saya tidak mau cari tempat lain. Akan ketemu tidak? Akankah breakthrough terjadi? Sampai bodoh pun tidak akan kejadian apa-apa. Kalau saya mulai izinkan pola pikir saya diperbarui. Istri saya tanya gini. Jangan-jangan kamu tidak turunin dari mobil. Kalau saya izinkan. Sesempit apapun celahnya. Untuk kemungkinan itu bisa terjadi. Baru air bisa menerobos. Kalau saya mulai gini. Jangan-jangan di mobil. Berarti saya mulai mengakui gini. Ada kemungkinan. Karena cuma Tuhan yang ya dan amin kan. Kalau saya kan. Walaupun saya. Kan mungkin aja tadi malam saya kelupaan. Saya pergi ke mobil. Buka cari. Enggak ada. Enggak ada. Terus kita bilang gini. Payah tuh. Enggak ada breakthrough. Sebentar. Ada sesuatu yang sudah berubah. Saya mulai mengizinkan. Untuk mencari HP. Selain di meja makan. Di samping tempat tidur. Dan di atas meja kerja. Saya mulai mengizinkan alternatif. Mulai cari di mobil. Pola pikir saya sudah berubah. Lalu saya akan kembali. Saya sudah gak akan datang dengan sikap ini lagi. Pokoknya saya cuma mau cari di tiga tempat ini. Karena saya sudah buka. Alternatif. Mulai diingat-ingat lagi. Mobil gak ada. Iya sih rasanya tadi malam saya bawa sih dari mobil. Oh jangan-jangan di WC. Pagi-pagi kan ada tahta kudus tuh yang kita dudukin sampai pegang HP. Saya ke WC. Cek, 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 cek. Enggak ketemu. Saudara mulai lihat. Tadi istri saya mesti paksa saya lihat ke mobil. Sekarang saya sudah mulai cari sendiri ke WC. Cari di lemari pakaian. Enggak ada. Ada sebuah proses yang mulai kita berubah. Tiba-tiba tuh saya ingat gini. Oh tadi mami, maminya saya telepon. Waktu telepon. Oh iya saya pas mau telepon sama mami tuh. Anak saya minta susu. Oh iya saya ke kulkas tadi. Buka. Setelah saya telepon. Oh iya mami saya mau siapin susu dulu ya. Oke yuk dah. Ini masih pegang HP. Saya buka. Itu susu. Ini pegang pintu. Gimana caranya ambil susu? Taruh HP. Ambil susu. Tuangin. Kembaliin susu. Tutup kulkas. Jangan-jangan. Datang ke kulkas buka. Ketemu HP yang sudah dingin. Poinnya adalah gini. Untuk terobosan ini bisa terjadi. Saya harus mengambil keputusan untuk mengizinkan celah. Setelah sesempit apapun menabrak paradigma saya. Selama saya cuma bilang. Kalau enggak di samping meja tidur. Kalau enggak di samping tempat tidur. Enggak di meja makan. Tidak di samping ini. Saya tidak akan cari. Seringkali pikiran kita seperti itu. Seringkali kita mengelola perusahaan seperti itu. Seringkali kita mengelola pelayanan seperti itu. Seringkali kita mengembalakan dengan cara seperti itu. Seringkali kita memimpin perusahaan dengan cara seperti itu. Seringkali kita jadi seorang ayah dengan cara seperti itu. Kita tidak mengizinkan perubahan. Kita tidak mengizinkan terobosan dari paradigma. Sehingga bukannya Tuhan enggak kirimin breakthrough-nya. Bukannya air itu tidak bisa menerobos. Tapi tidak ada celah sempit yang kita izinkan untuk dia menerobos. Poin saya yang terakhir. Habis itu kita selesai. Seringkali kita menghabiskan seumur hidup. Ini. Kita menghabiskan seumur hidup untuk mencari jawaban di dalam hidup ini. Untuk kemudian kita menyadari bahwa kita belum nanya pertanyaan yang benar. Aduh, apa sih jawabannya? Kok Tuhan enggak jawab sih? Mungkin jangan-jangan bukannya Tuhan enggak jawab. Kita nanyanya salah. Misalkan Pak. Saya mau tahu. Rumahnya ibu Maggie. Lalu saya tanya gini. Namamu siapa? Maggie Parenkuan. Oh. Kerja di mana? Hobinya apa? Makanan kesukaannya apa? Suka Coca-Cola enggak? Suka Pepsi enggak? Suka ST enggak? Atau suka yang manis? Sudah. Abis itu. Tapi dia tinggal di mana? Waduh, dia enggak pernah kasih tahu tinggal di mana. Dan lo enggak pernah tanya. Dia pikir kamu sudah tahu. Kalau suatu hari saya datang bilang gini. Eh, gue ini enggak tahu lo tinggal di mana sih? Langsung dijawab kan? Nah, seringkali kita buang seumur hidup untuk cari jawaban. Untuk kemudian menyadari bahwa kita belum nanya pertanyaan yang benar. Identifikasi. Belajar nanya pertanyaan yang benar. Selain yang tadi, yang sebelum ini. Kadang, solusinya itu bukan di hal-hal yang kita belum lakukan. Tapi solusinya itu ada di hal-hal yang kita biasa lakukan, yang perlu kita berhenti lakukan. Kadang-kadang jawaban dari persoalan kita, bukan di hal-hal yang, gue belum bikin apa lagi ya? Apalagi ini yang belum nih. Apalagi yang belum. Ini apalagi yang belum. Mungkin jawabannya ada di hal-hal yang biasa kita lakukan, yang perlu kita berhenti lakukan. Ada banyak hal yang kami sebagai sebuah gereja, berhenti melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh gereja pada umumnya. Waktu kami berhenti lakukan itu, pada mulanya nampak aneh. Tapi buat kami yang penting ini, yang penting ada dasar kebenarannya enggak. Karena kami gereja yang mayoritasnya yang kerja adalah volunteer. Kami ada dua ribu lebih volunteer kerja setiap hari minggu. Volunteer ini kan enggak bisa suruh kerja sepanjang tahun. Ada hari di mana minggu terakhir di dalam bulan Desember di mana kami enggak kebaktian. Supaya volunteer ini punya waktu yang bisa janjian, bisa liburan. Itu adalah minggu di mana semua orang enggak ada yang melayani. Semua libur. Kalau ada yang mau ke gereja, ke gereja lain atau online aja. Di gereja lain, karena di kita pun dulu enggak ada onlinenya. Nah dengan begitu, itu solusi buat kami. Belum tentu itu solusi yang sama untuk orang enggak. Jadi kadang-kadang solusi itu bukan di apa yang kita belum lakukan. Tapi apa yang biasa kita lakukan, yang kita perlu berhenti lakukan. Mungkin jawabannya ada di sana. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa jadi beberapa masukan, beberapa kasus yang saudara bisa, oh bisa gini, oh bisa gitu. Ini akan menolong saudara dalam saudara mengembalakan, memimpin, melayani di tempat di mana saudara berada. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak Pak Joni Herjawan, kita berikan terima kasih. Ya boleh, oh nanti kita panggil lagi ya. Oh atau enggak, pakai mic aja deh. Sudah ada yang pertanyaan, sudah ada kertas-kertas yang dikumpulkan, bisa kasih ke Nita, Ibu Nita. Ada? Enggak ada? Enggak ada satu, enggak ada dua, enggak ada tiga. Oh ada. Ada, oke. Kalau ada tolong di... Oke Del, tolong bawa sini satu Del, supaya kita bacakan aja langsung. Kalau ada tolong dikasih ke Ibu Nita. Oh ini feedback, bukan. Yang pertanyaan untuk Pak Joni. Oke, kalau... ini feedback. Kalau begitu, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kita langsung aja, enggak usah pakai kertas. Silahkan. Malu-malu? Atau tidak ada? Jelas semuanya berarti. Oh, ada yang ngacung? Oh. Maaf Bang. Boleh, boleh. Bebas. Panitia mau bertanya, silahkan. Salam, salam, selamat siang Pak. Saya mau tanya begini, tadi tentang leadership gitu ya. Sebagai yang mengembalakan, memimpin, tentunya kan menghadapi banyak cara hidup, orang-orang. Memang tadi Bapak bilang, orang yang sevisi dengan kita akan tentunya dengan sendiri akan mengikut dengan kita. Tetapi sebagai hubungannya dalam pelayanan gini, Pak. Kan ada nilai-nilai yang pengen kita tularkan. Tetapi bagaimana jika kita menghadapi satu sosok yang kok enggak melangkah-melangkah ya gitu. Kok orang yang kita pengen tularkan nilai Kristus, tetapi kenapa? Mungkin sudah dengar, 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 tapi mungkin seperti Pak bilang, di telinga doang, tapi enggak mudeng dia. Sehingga tidak ada keputusan untuk melangkah. Itu bagaimana, Pak? Menyikapi atau menghadapinya. Terima kasih, Pak. Kalau ada orang yang ingin perubahan, baru bisa terjadi ketika seseorang mengambil keputusan bahwa dia perlu berubah. Selama yang bersangkutan tidak mengambil keputusan, dia perlu berubah. Tuhan juga enggak buat apa-apa. Karena kan harus ada langkah awal dari orang itu sendiri untuk mengambil keputusan, baru dia berubah. Makanya kalau saudara baca ya, di Amsal 9 yang bilang gini. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Nah ikutilah jalan pengertian. Kebodohan itu bukan harus diajar. Ini bukan teorinya saya, ini Firman, ini Amsal, Salomo yang tulis. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ikutilah jalan pengertian. Jadi kebodohan itu bukan harus diajar. Kebodohan harus dibuang. Siapa yang harus buang? Karena kalau buanglah kebodohan itu bukannya gini. Misalkan gini, kalau saya kasih peragaan, bukannya gini. Buanglah kebodohan. Bukan. Tapi gini, buanglah kebodohan. Maka kamu akan hidup. Bagian lain dari perikop itu bilang gini. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan pencemooh. Jadi kalau orang masih bodoh, tidak buang kebodohannya, dididik akan pencemooh. Diajar, akan mencela. Diajar, akan membenci kita. Ini firman Tuhan yang tulis. Bukan saya. Tetapi dia bilang gini. Kecamlah orang bijak. Tunjukkanlah kesalahannya orang bijak. Maka engkau akan dikasihinya. Kamu jangan gini. Oh, tadi gak bagus ya. Oh, thank you ya. Thank you ya. Nah, itu orang bijak. Ajarilah orang benar. Maka pengetahuannya akan bertambah. Jadi orang gak bisa diajar selama dia bodoh. Kita mesti tunggu sampai dia mengambil keputusan untuk membuang kebodohannya. Saya bisa relate dengan apa yang Bapak tadi katakan. Karena gini. Ini merubah cara saya mengajar anak. Waktu saya pertama kali mengenal prinsip ini. Anak saya yang paling kecil baru setahun, dua tahun. Anak saya yang besar sudah teenagers. Nah, saya punya masalah waktu itu dengan anak saya yang teenagers. Diomongin, ngelawan. Kalau saya kencengin. Waktu saya baca firman Tuhan ini. Saya gak bisa bikin apa-apa. Jadi, terus diapain? Ya, bukan didiamin. Saya doain. Supaya dia suatu hari mengambil keputusan untuk membuang kebodohannya. Selama dia gak buang kebodohannya. Kita gak bisa bikin apa-apa. Nah, makanya ada kalimat yang saya cukup sering lakukan dan gunakan di dalam counseling-nya saya. Saya bilang, saya sering sekali ngomong gini. Tempat dimana lu pergi, gue gak bisa pergi ke sana. Tapi lu tahu gue ada dimana. Karena saya bilang, domba yang hilang dicari sama gembalanya. Dia tinggalin yang 99, dia cari yang satu. Betul gak? Uang yang hilang, Tuhannya bangunin semua pegawainya. Eh bangun, 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 bangun. Cari Mina yang hilang, betul? Tetapi anak yang hilang, gak dicari sama bapaknya. Anak yang hilang, harus mengambil keputusan. Di rumah bapakku, pegawai aja makannya enak. Gue makan makanan babi. Ah, gue mungkin harus pulang sama bapak saya. Jadi pegawai aja deh, jadi hamba saja. Tapi saudara perhatikan, bapaknya gak cari. Tapi bapaknya setiap hari berdiri dan memandang sampai kejauhan. Kalau-kalau anaknya pulang. Dia tunggu waktu anak itu pulang. Dari jauh kan, bapaknya yang samperin anaknya. Jadi, domba mesti dicari. Domba mesti pulang sendiri. Uang, uang mesti dicari. Uang tidak bisa menimbulkan dirinya sendiri. Anak yang hilang, anak yang hilang tahu jalan pulang. Nah, sering kali saya ngomong sama orang-orang datang sama saya. Jadi gini ya. Saya gak bisa pergi ke tempat kamu pergi. Tapi kamu tahu saya ada di mana. Kamu ini anak yang hilang. Kamu mesti tahu kamu ini bukan domba yang hilang. Kamu ini anak yang hilang. Anak yang hilang tahu jalan pulang. Dan lu tahu kan pulangnya kemana. Jadi anytime kamu mau pulang. Kamu tahu saya ada di mana. Dan saya selalu mengamati dari jauh orang-orang ini. Ada seseorang yang cukup dekat dengan saya. Saya mulai, waktu dia melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dia lakukan. Gak karu-karuan sama keluarganya. Saya bilang sama dia kalimat ini. Saya gak akan cari kamu. Karena kamu tahu jalan pulang. Nah, belakangan dia cerita. Abis saya omongin ini, saya pulang. Dia nangis. Itu bukan urusan saya kan. Itu urusannya dia sama Tuhan kan. Tapi saya mulai mengamati dia dari jauh. Kalau-kalau dia pulang. Sampai suatu hari tiba-tiba saya lihat. Eh, dia jalan sama istrinya. Sekali saya lihat. Dua kali. Udah. Then I celebrate. Saya panggil dia. Berarti kan gini. Dia mengambil keputusan untuk membuang. Saat seseorang mengambil keputusan untuk membuang kebodohan. Dia jadi orang bijak. Yang belum berhikmat. Tapi orang bijak. Udah bisa dididik. Kecamlah orang bijak. Tegurlah orang bijak. Maka engkau akan dikasihinya. Ajarilah orang bijak. Ajarilah orang benar. Maka pengetahuannya bertambah. Jadi. Dia sekarang menjadi orang bijak yang siap untuk diajar. Nah, baru kita bisa kasih tahu sama dia. Kalau selama dia belum mengambil keputusan untuk membuang kebodohannya. Mengambil keputusan bahwa dia perlu berubah. Ya gak bisa. Nah, itu yang kami lakukan. Di dalam pekerjaannya. Nah, ini dalam konteks ini. Dalam JPCC Foundation. Kami ini. Kami taruh dengan sangat clear statement kita. Yayasan JPCC bukan yayasan untuk menolong orang miskin. Rata-rata orang kaget. Maksudnya apa ini? Karena kami ada bukan untuk menolong orang miskin. Karena Tuhan bilang. Orang miskin akan selalu ada padamu. Kami ada untuk menolong orang yang mau berubah. Tetapi akses kepada perubahan itu sulit didapat. Makanya tagline kita namanya empowering change. Memberdayakan perubahan. Bukannya helping the poor. Bukannya menolong orang miskin. Tapi memberdayakan orang yang mau berubah. Analoginya gini. Ada seseorang. Misalkan gini. Kita punya program baju bersih. Program baju bersih. Kalau kita cuma punya program baju bersih. Setiap kali kita lihat orang baju kotor. Kita tangkep. Betul gak? Kita tangkep. Eh, baju kotor. Ayo, ayo, ayo. Dua orang datang. Satu pegang tangannya. Satu pegang tangannya. Kita buka bajunya. Kita pakai baju bersih. Betul gak? Kita merasa kita berbuat baik. Betul gak? Kita adalah kegerakan yang merubah orang baju kotor. Sekarang jadi baju bersih. Lalu kita foto. Posting di sosial media. Satu orang baju bersih. Orang yang baju kotor ini kira-kira apa rasanya? Waktu tangannya dipegang. Bajunya dibuka. Dipakai baju baru. Rasanya kayak lagi diperkosa. Betul gak? Terus sepatu baru sama sepatu lama di kaki mana lebih nyaman? Yang lama. Apa yang benar belum tentu nyaman. Apa yang nyaman belum tentu benar. Kalau dia belum berubah, kira-kira baju yang baru ini enak gak? Dia akan buka. Dia pakai baju lama. Lalu kita bilang gini. Ini seperti anjing kembali kepada muntahnya nih. Memang untuk orang ini gak ada harapan. Betul gak? Tapi Coba kita rubah. Kita datang Biar terangmu bercahaya. Kita cuma jadi terang aja. Terang akan membuat orang datang mendekat. Waktu dia datang, Kita datang kumpul-kumpul dengan sekiranya. Orang ini datang melihat gini. Terang kan? Semuanya terlihat. Baju gua kotor. Baju saya robek-robek. Ini orang bajunya bagus-bagus. Seneng kayaknya ya. Punya baju. Pakai baju yang rapi, bersih, neces gitu kan. Kayaknya lebih proper nih. Lebih enak. Terus dia bilang gini. Pak, Saya mau dong Punya Baju. Karena ini memang inspirasi. Saya mau dong pakai baju Bagus. Oh? Mau baju bagus. Karena dia mau berubah. Mau baju bagus. Iya, tapi saya gak punya uang Buat beli baju baru. It's okay. Kita empower change. Ukuran berapa, Pak? Saya M, Pak. Ambil kaos M. Ini. Itu tempat ganti, Pak. Dia akan pergi ke sana. Terus kita bilang, Nanti baju kotornya buang disitu. Atau bawa pulang kamu cuci. Jadi kamu sekarang punya dua baju. Setelah dia pakai, Akankah dia buka kembali bajunya? Dia akan pakai. Kalaupun saudara datang, Saudara todong pestol di kepalanya suruh dia ganti baju, dia akan ganti baju selama saudara paksa. Setelah itu, dia akan kembali. Karena dia belum mengambil keputusan untuk berubah. Perubahan baru terjadi sampai seseorang mengambil keputusan untuk berubah. Saya berharap ini bisa menjelaskan dalam konteks, dalam pelayanan kita sering ketemu orang ini. Terima kasih. Terima kasih. Seseorang mengambil keputusan berasal dari Lampung Timur. Yang saya mau pertanyakan, saya tertarik dengan tadi Bapak Singgung memperbesar kapasitas dalam pelayanan dengan hidup, mempunyai pola, menjadi garam dan terang di lingkungan. Yang saya mau tanya, ini sudah sempat saya lihat ada teman, kasus. Teman ini bagaimana bagaimana caranya mengatasi ada teman yang sudah istilahnya sudah jadi garam di lingkungan di mana dia berada, sudah bisa jadi berkat dan masyarakat di situ sudah senang dengan perbuatan seorang hamba Tuhan ini. Namun, tiba-tiba hamba Tuhan ini melanggar satu istilahnya buat satu pelanggaran yang fatal yang sampai akhirnya masyarakat di mana dia berada itu sudah mencap sifatnya yang seperti itu, yang fatal. Lalu, yang saya mau tanyakan, bagaimanakah sikap selanjutnya yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan ini untuk bisa memperbaiki hubungan itu ketika bagaimana bisa menjadi garam dan terang di lingkungan seperti itu. Sekian Pak, terima kasih. Ya saya, kan saya tidak tahu persis situasi dan keadaannya persisnya seperti apa, Pak. Tapi, ya inilah pentingnya kita mengendalikan apa yang kita punya, pelayanan yang kita ada, mengelola, mulai dengan mengelola diri sendiri. Tadi Bapak bilang dia melakukan kesalahan, saya juga tidak tahu kesalahannya apa. Tetapi, ya memang apalagi dalam posisi sudah menjadi dekat dengan masyarakat. Ini yang saya berkali-kali selalu berhati-hati. Karena, karena kan firman Tuhan bilang hati saudara yang dilukai itu lebih sulit dihampiri daripada kota benteng yang teguh. Nah, jadi justru kalau orang sudah rasa dekat itu kan ya itu. Orang yang bisa sikutnya nyampe di pipi kita kan adalah orang yang ada di sebelah kita. Orang yang berdirinya jauh kan kalau dia gini kan enggak kena ke muka. Tapi kalau dia ada di sebelah kita kan sikutnya nyampe ke kita. Jadi, memang tidak mudah. Tetapi ya, kalau ditanya apakah saya percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu saya percaya. Saya percaya itu bisa terjadi. Tetapi memang ada harga yang harus dibayar. Nah, bagaimana caranya saya saya enggak bisa kasih jawaban oh harus karena enggak ada metodologi yang bilang ini harus begini, ini harus begini. Yang pasti ya 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 segala sesuatu akan dimulai gini kan. Perubahan itu kan gini. Pertobatan itu mulai dari pengakuan. Ya kan? Harus dimulai dari sana, harus ada rekonsiliasi, apapun itu. Apapun itu masalahnya. Nah, cuman kalau memang enggak bisa terjadi, ya ada hal-hal yang tidak bisa di-reverse. Ada hal-hal yang terjadi yang tidak bisa di... kalau kita ngetik itu kan ada backspace tuh. Salah ketik kita bisa backspace, 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 backspace. Nah, makanya di dalam dunia pelayanan seringkali backspace itu enggak ada. Jadi, saya sangat berhati-hati dalam melakukan beberapa tindakan yang ini bisa berbahaya. Jadi, benar-benar kita mesti yang firman Tuhan bilang perhatikan cara kamu hidup dengan seksama. Jadi, itu yang sangat-sangat kita perhatikan. Contohnya gini Pak, saya ada suatu kali pelayanan Yayasan JPCC. Tempatnya di Pulau Leti. Pulau Leti itu persis di sebelahnya timur-timur. Jadi, kalau saya nyebrang dari ujung pantai dekat Dili, itu 20 menit saya sampai di pulau. Waktu itu airport-nya belum ada. Jadi, saya mesti terbang naik susi air ke Kisar. Dari situ saya naik perahu 7 jam. Padahal saya bisa dari Kupang motong masuk ke Dili nyebrang 20 menit pakai perahu. Tapi, saya gak bisa lakukan. Kenapa? Karena kalau saya lakukan itu berarti saya dari Kupang masuk ke Timur Leste pakai paspor. Jalan sampai ujung di ujung pulau kan. Gak mungkin ada imigrasi kan di ujung pulau. Lalu, saya nyebrang ke pulau sana. Jadi, saya masuk lagi ke Indonesia. Dari sana, saya harus kembali ke sini. Berarti kan waktu saya masuk ke sini saya jadi imigran gelap. baru nanti saya keluar lagi dari Timur Leste pulang ke Kupang. Terus saya, kelihatannya kan isu sederhana, Pak. Terus, dan ini adalah tujuannya baik. Tapi, hanya karena punya tujuan baik belum tentu ini benar. Saya sangat berhati-hati dalam hal ini. Kenapa? Kalau sampai ada apa-apa dengan yayasan JPCC. Yang ditembak bukan cuma yayasan, Pak. Yang ditembak JPCC-nya. Ini dasar nih. Memang ini. Oh, ini-ini sedang kristenisasi lah. Sedang inilah. Padahal kita ke sana penerangan, air bersih. Jadi, bisa gak karu-karu. Nah, jadi kita sangat berhati-hati dengan gerakan ini. Jadi, ada hal-hal yang saya gak bisa lakukan. Yang mau saya lakukan. Karena, nah, jadi poin saya adalah saya gak tahu kesalahannya apa. Tetapi, kita biar terangmu bercahaya. Terang bercahaya. Nah, supaya terang itu bercahaya, kacanya jangan kusem. Nah, supaya jangan kusem kita harus pastikan apa yang kita kerjakan itu bukan cuma baik, tetapi benar. Saya pernah diajak orang satu kali. Karena dia minta tolong sama saya. Karena saya ini dikenal banyak ide kalau pergi pemberdayaan masyarakat. Jadi, saya diajak sama orang ini pergi ke Uganda. Saya pergi ke Uganda, Pak. Saya pergi ke Uganda, keperbatasan dengan Sudan. saya lihat keadaan di sana. Lalu, saya tinggal sama mereka. Saya kasihi. Terus itu, saya pulang ke South Africa. Nah, dalam perjalanan pulang, orang ini nih, orang Australia dan orang Swiss ngajak saya gini. Eh, yuk. Temenin kita ada satu tempat lagi. Di Irak Utara. Di Irak Utara. Di tempat yang jadi korbannya ISIS. perbuatan baik, bukan? Menolong orang, makhluk ciptaan Tuhan. Cuma, saya pikir gini. Orang Indonesia aja yang Muslim pergi urusan sama ISIS. Jadi, persoalan sama negara kita. Terus, sekarang saya pergi. Pergi ke sisi lainnya. Oh, cari gara-gara kalau saya ke sana. Apakah berarti saya tidak cinta dengan mahluk ciptaan Tuhan? Bukan. Tapi ada proses yang tidak bisa saya lakukan. Jadi, saya bilang persoalannya bukan saya gak mau bantu. Saya bilang, kamu ke sana aja deh. Kamu kasih lihat videonya. Nanti saya bantu. Mau zoom-zoom. Tengah malam, tengah malam. Saya bantu. Tapi kalau ke sana, saya gak bisa. Ada hal-hal yang saya tidak bisa lakukan karena dampaknya. Satu kali itu terjadi, saya gak bisa reverse, Pak. Satu kali itu pernah terjadi, saya kadang-kadang udah gak bisa mundur. Jadi, kadang-kadang harus apa? Ya, harus. Enggak semua orang punya kesempatan seperti Petrus. Setelah tiga kali dia, yang kali Tuhan kasih dia kesempatan. Adakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah doma. Kadang-kadang enggak semua orang dapat kesempatan itu. Kenapa? Saya gak tahu. Suatu hari kalau saya ketemu Tuhan, mungkin saya akan tanya, kenapa si ini gak punya kesempatan? Kenapa si ini punya? Saya gak punya jawabannya. Tetapi, pesan saya adalah, apapun yang kita lakukan, perhatikanlah cara kita hidup dengan seksama. Makanya ada pepatah dalam bahasa Indonesia yang sangat bagus, sekali lancung keujian. Seumur hidup, orang nah berpercaya. Panas setahun, itu hilang karena hujan sehari. Jadi, hendaklah kita, makanya, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Itu adalah, saya pergi selalu bersama-sama, saya punya tim, kadang-kadang saya tanya tim legal, kadang-kadang saya nanya, ah penakut, katanya kamu dapat visi dari Tuhan, kenapa gini-gini mesti tanya lawyer, kenapa gini-gini mesti tanyain. Bukan apa, ini adalah bagian dari saya menjaga hati saya. Supaya saya bisa menjaga hidup saya, supaya saya jangan jadi batu sandungan untuk pergerakan apa yang sedang kita lakukan. Itu sih Pak. Terima kasih. Jelas Pak? Ya, terima kasih. Oke, mohon maaf. Ops, maaf Pak. Oke, satu lagi deh. Satu lagi. Maaf Pak, nanti saja. Kalau ada yang, itu ditulis, ditulis, lalu serahkan ke, salah satu panitia. Nanti mungkin, tulis, lalu mungkin tulis emailnya. Tulis email, supaya mungkin kami bisa menjawab pertanyaan tersebut. Melalui email. Silahkan Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya, Cik Wang, dari Lampung. Ada dua pertanyaan Pak. Satu, mengenai pengelolaan, dan yang kedua, mengenai kepemimpinan leadership tadi. Sangat menarik Pak. Tapi pertanyaan dalam pengelolaan ini, bagaimana gereja dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan yang efektif. Itu yang pertama. Dan dengan yang kedua, mengenai leadership itu, bagaimana ya, kepemimpinan gereja itu dapat menginspirasi dalam memotivasi jemaat untuk bisa terlibat aktif dalam pelayanan gereja. Begitu Pak. Terima kasih. Mengenai pengelolaan yang efektif, saya tidak bisa ceritakan dalam waktu yang singkat. Itu sebabnya makanya di JPCC mereka mengadakan, mereka memberdayakan hamba Tuhan yang mereka kumpulkan dalam satu tempat, tentang manajemen gereja, bagaimana mengelola. Sebetulnya apa yang diceritakan adalah apa yang kami lalui selama ini, selama 25 tahun. Karena kami, jangan dilihat sekarang Pak, kami berangkat di tahun 1995 dari sekumpulan anak muda, bersembilan, duduk di garasi rumah, tidak punya apa-apa. Tapi yang gini, ini yang sering saya katakan, kami tidak punya aset, tapi kami punya modal. Modal percaya sama Tuhan. Terus ya, berangkat dari situ, dan kami mulai dengan, jadi semua yang saya katakan tadi adalah apa yang, waktu saya menuliskan itu, saya reflect ke apa yang kami lakukan. Mulai dengan apa yang ada, kalau kita setia dengan yang kecil. Karena 1995 kami mulai persekutuan, tahun 1997 kami kalau beribadah ya 25 orang Pak, dan pengurusnya 18. Kami lakukan itu 2 tahun. Terus kami, ya seperti itu. Dengan apa yang ada. Sampai tahun 1999 baru kami jadi gereja. Waktu kami jadi gereja, jemaatnya kurang lebih seratusan lah. Ya, jangan dilihat sekarang. Sebesar-besarnya pohon kan, benihnya kecil Pak. Dan ukuran benih, yang penting kita kelola. Seperti tanam, dia tumbuh bertunas, dia tumbuh berbuah. Ukuran benih, tidak ada urusannya sama ukuran pohon. Tapi prinsipnya harus terjadi. Sebab ada yang nanam, ada yang siram, tapi yang numbuhin Tuhan. Karena ini Pak, pohon sesawi, yang benihnya sebesar wijen, waktu dia jadi pohon, burung bisa bersarang, pohonnya lebih besar daripada pohon mangga Pak. Tetapi biji sesawi, jauh lebih kecil daripada biji mangga. Nah seringkali kita, terpaku sama apa yang ada di tangan. Dan kita lupa, bahwa Tuhan bisa menumbuhkan apa yang ada di tangan. Jadi sebuah pohon, yang tidak relevan dengan ukuran benih. Kami mulai bersembilan, tidak ada satu orang pun diantara kami yang sekolah teologi. Bahkan gembala sidang saya, saya berani katakan ini, karena ini pernah dikatakan di depan jemaat, gembala sidang saya, sekolah, tidak lulus S1. Tapi, yang Tuhan cari, bukan yang mampu. Yang Tuhan cari, orang yang mau. Kalau kita mau, nanti Tuhan yang kasih kemampuannya. Jadi, kalau Bapak tanya sama saya, ya, akan ada kelas-kelasnya di, saya gak bisa jabarkan, oh, ke satu ini, ke dua ini, ini adalah kelas pengajaran yang makan waktu sehari sendiri, Pak. Ada beberapa orang yang akan datang ngajar bagaimana mengelola ini, bagaimana mengelola keuangannya, bagaimana mengelola schedule-nya, bagaimana mengelola karyawan. Itu semua ada yang ngajar, Pak, di sana. Yang satu lagi, mengenai leadership, bagaimana supaya orang tergerak, sebuah ungkapan yang sangat sederhana gini. kita sulit untuk tahan tangannya orang terlibat, kalau hatinya gak terlibat. Karena pertama kali, kalau seseorang yang terlibat di dalam, yang pertama kali hilang apa? Tangannya. baru hatinya hilang. Yang pertama, jadi indikasi yang gampang dilihat adalah apa? Yang pertama kali hilang adalah tangannya. Pertama orang kan kena hatinya, lalu dia taruh tangannya. Waktu dia hilang, dia hilang tangannya dulu. Baru hatinya hilang. Nah, tangan ini bisa bicara pergerakan, volunteer, sukarelawan, persembahan, persepuluhan, segala sesuatu yang ditanggungan dengan tangan-tangan. Tangan hilang dulu. Baru hatinya hilang. Nah, jadi bagaimana kita mengajak orang-orang ini, kuncinya cuma satu, Pak. We should lead people by inspiration. Kita perlu memimpin orang dengan inspirasi. Jangan dengan intimidasi. Oh, kalau kamu tidak melayanin, masuk neraka kamu. Kalau kamu tidak memberi rumahmu lubang-lubang nanti, gentengmu tidak ada. Apalagi kita manipulasi. Kelihatannya nanti cepat datangnya, tapi hilangnya juga cepat. Jadi kalau kita menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang mana yang akan datang dan berjalan, mengikuti kita, adalah orang-orang yang terinspirasi oleh hidupnya kita. Sekali lagi, kalau Bapak mau ikuti ini, di JPC itu ada. Ada pelatihan hamba Tuhan. Kadang-kadang mereka bikin program. Saya tidak tahu next-nya program bagaimana. Kadang-kadang mereka baru saja pulang. Mereka bikin pelatihan hamba Tuhan di Sumba. Pak Pastor Ari pergi ke sana bersama dengan tim, mengajar di sana. Terus, biasanya sekalian, lalu kita lihat ada potensi. Jadi kita mengajarin bagaimana mengelola, karena kan JPC dikelola ada gereja, ada yayasan, sebagai perpanjangan tangan, dan ada badan usaha yang dimiliki oleh gereja. Bukan dimiliki oleh pendeta, dimiliki oleh gereja. Semuanya jadi milik gereja. Nah, bagaimana kami mengelola ini, lalu kami rangkumkan dalam sebuah materi, yang terus dijadikan topik pengajaran, yang diajarkan dalam waktu satu hari, atau dua hari, saya lupa. Tapi itu bukan di teritorinya saya, itu ada di teman-teman yang namanya dari kelas RLA, Relevant Leadership Academy. Dulu kita biasa bikin seminar, bikin konferensi. Sekarang kami melakukannya dalam bentuk yang lebih kecil, lebih perkelompok-perkelompok, dan kami yang pergi ke beberapa daerah untuk melakukan itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Joni Herjawan, kita beri terima kasih kepada Pak Joni. Terima kasih. Mohon maaf, tadi saya dibisikin, masih ada yang mau bertanya. Mohon maaf sekali, karena waktu, kita masih ada acara, dan kita dikejar waktu, dengan karena ada yang harus pulang jauh lagi, jadi kita harus mempercepat waktu. Sekali lagi, atas nama Panitia, dan seluruh perserta yang ada di sini, kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Joni Herjawan, Tuhan Yesus memberkati, saya selalu kagum dengan cara beliau mengajar, dan saya duduk di sana, dan saya juga banyak belajar di sini. Terima kasih Pak Joni Herjawan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, untuk selalu berdoa bagi Pak Joni, karena dia selalu, kalau saya dengar ceritanya, itu ke tempat-tempat yang serem banget lah. Jalan naik kapal kecil tujuh jam, nanti jalan kapalnya gelap gitu, aduh, udah deh. Tolong doakan beliau dengan misinya, beliau telah banyak berdampak, dari Sabang sampai Maroke, saya rasa sudah ya. Sudah dari Sabang sampai Maroke. Dari ujung ke ujung, puji Tuhan, saya cukup bangga, bersegereja dengan beliau, karena saya tahu di dalam gereja saya, apa yang saya tanam di situ, akan berbuah. Oke, baik. Saya minta seluruh panitia untuk datang ke depan, sebelum Pak Joni meninggalkan ruangan ini, kita mau foto bersama. Cepat datang. Oke. Seperti kemarin ya. Kita akan berfoto seperti kemarin, jadi dari sini, dari depan sini, mungkin saya mau minta tolong, Pak Bapak Yosef, Bapak Pendeta Yosef. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.